Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan karena di dalam Islam Belajar tidak ada batas waktu dan batas usia Belajar dari kita sejak faham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh Atau disebut dengan balik Sampai kita kembali kepada Allah SWT Nabi menjanjikan siapa untuk mencari ilmu Maka Allah SWT memudahkan jalan ke surga baginya Semoga yang menonton dan yang mendengar Dimudahkan jalan ke surga bagi Allah SWT Amin Amin Ya Rabbi Baiklah saya akan menyampaikan judul ceramah Yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran Ini merupakan ayat yang paling populer banget Terutama pada musim maulid Tetapi cerama saya ini membahas yang mungkin yang jarang dibahas Dari sudut pandang yang mungkin jarang pikiran Bahwa Rasulullah SAW itu Teladan beliau bukan urusan kelebihan dan keistimewaan Beliau Tetapi Juga dalam kekurangan dan kekeliruan Beliau Karena Rasulullah SAW adalah manusia Maka Allah SWT Telah mentakdirkan Rasulullah SAW Tidak selalu tepat Tetapi selalu benar Dalam bahasa fikih Benar dan tepat itu berbeda Kalau benar Lawannya salah Kalau tepat Lawannya Keliru Apakah Rasulullah SAW selalu benar? Ya Rasulullah selalu benar Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang batil Tetapi Rasulullah SAW pernah keliru Rasulullah itu berbuat dosa? Tidak Tetapi Lupa? Ya Dan Rasulullah SAW Teladan buat kita Bukan cuman Ketika beliau tepat Bahkan beliau teladan buat kita ketika Dia keliru Ketika Nabi SAW Keliru dalam sholatnya Nabi itu pernah keliru dalam sholatnya Seharusnya 4 rokaat Jadinya 2 rokaat Terus selesai salam Sahabatnya pun bertanya Ya Rasul Apakah kita mengokos sholat? Tidak? Emangnya kenapa? Jawab Nabi Sholat Kita 2 rokaat Loh ya Rasul Kata Nabi Benarkah? Sahabat-sahabat yang lain pun Menjawab Benar ya Rasul Akhirnya Nabi berdiri Sambil takbiratur ikram Dan melanjutkan sholatnya 2 rokaat Dan diakhiri dengan Sujud sahwi Lupanya Nabi SAW Uswatun Hasanah Sehingga Kita perlu mengalami Ketika sholat Maka Kita punya teladan yang paling baik Untuk memperbaiki Kesalahan kita Bukan hanya itu Uswatun Hasanah Juga buat kita Bahwa Nabi itu Tidak pernah sombong Tidak pernah Gengsi Untuk mengakui Bahwa beliau keliru Kadang Seorang guru Bisa keliru Seorang pemimpin Juga bisa salah Gak boleh Seorang pemimpin Juga merasa Selalu benar Karena Dia sudah Merasa benar Berarti Dia sudah Memutuskan Dirinya Dan Allah Mengatakan Janganlah Kalian menganggap Diri Anda suci Pasti Di dalam diri Rasulullah itu Ada Uswatun Hasanah Tetapi Rasulullah S.A.W. itu Lupa Di dalam diri Rasulullah itu Ada Kenapa Nabi begitu Karena Nabi Supaya kita bisa Meniru Nabi Dalam ayat Uswatun Hasanah Ini bedanya Orang yang Bertakwa Orang yang Tidak bertakwa Kalau orang yang Bertakwa Salah Dia Berusaha Memperbaiki Tetapi Orang yang Tidak bertakwa Salah Dia justru Tidak Mau Memperbaiki Belajar Meneladani Nabi S.A.W. itu Bukan sekedar Belajar Mendapat Wawasan Tentang Perilaku Nabi Tetapi Harus Belajar Memaknai Dan dilakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Uswatun Hasanah Nabi S.A.W. Bukan sekedar Ingin tahu Dan penasaran Tetapi Harus Belajar Nabi S.A.W. Bukan sekedar Ingin tahu Penasaran Saja Tetapi Kita ingin Memperbaiki Diri Atas Perilaku Kita Baik Di dunia Nyata Ataupun Dunia Maya Jadi Uswatun Hasanah Itu Dalam Keadaan Keliru Dan Menyikapi Keliruan Orang Lain Nabi S.A.W. Adalah Seorang Yang Lapang Dada Dari Ada Yang Lebih Berat Tegar Tegar Kepada Nabi Dalam Kasus Tawanan Itulah Ayat Teguran Kepada Nabi S.A.W. Gara-gara Nabi Keliru Dalam Mengambil Keputusan Maka Kita Meniru Nabi Dalam Konteks Menyelesaikan Masalah Musyawarah Dengan Cara Musyawarah Untuk Menyikapi Mufakat Disinilah Kita Belajar Lapang Dada Cukup Sekian Ceramah Yang Dapat Saya Sampaikan Atas Ada Kesalahan Dan Saya Maaf Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh